Intro Alright, we live Oke So ini lagi live, mau jawabin pertanyaan Beberapa pertanyaan yang masuk tentang Kemaren Ask me anything about Tribe sama Tripelio Jadi udah Udah banyak banget nih, jadi Kumpulin banyak banget kemaren Ada Pertanyaan-pertanyaan yang masuk kayak begini So bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan ini sih Sabar ya Alright, sampai tunggu Ruslan, hai How are you? Ini ada beberapa yang sudah live Oke, so bentar lagi ya Tungguin, mau jawabin Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan langsung tanyain aja ya Pokoknya topping hari ini semuanya tentang Tribe and Tripelio Mumpung lagi Ada waktu nih, very busy here Oke, let's start Jadi ini ada pertanyaan yang pertama nih Emang kode ini sering ditolak ya pas jualan Ya dulu banget sering ditolak jualan Kalau sekarang pakai digital kan nggak kelihatan ya Kalau nolak ya, header langsung convert atau nggak gitu Enaknya digital kayak begitu ya Tapi harus Harus tetep ngelewatin sih ya Andika akses demo buat gua Dateng dong makanya ke MVP Jangan cuma ngeliatin doang gitu So dateng pas MVP Kita kasih akses nanti MVP akses Kemudian abis itu yang ikut MVP juga bakal dapet Early akses juga Makanya dateng ya Kemudian dari Kavra Legging Your tribe equal your vibe Can't wait for Tribelio Just wanna say that Thank you so much Dari Adrian Chandra Lowangan intern udah keisi semua koden? Belum? So, it is okay If you want to apply Langsung aja kontak saya ya Urgent tapi ya Karena kita mau decide this week Kalau bisa untuk lowangan intern Kemudian dari Hadiansen Ada bentuknya trial di Tribelio Well Mungkin But not now Not now Suko Gimana nyikapin kalau ditolak terus Pelajarin dong Kenapa ditolak False beliefnya apa Itu ada di video saya Tentang false belief ya False belief gitu Kemudian dari M Recap Apakah bisa Ngebangun tribe Tanpa personal branding Bisa aja Nanti kan ngebangun sendiri juga gitu Nggak harus Nggak harus punya personal branding di awal Yang gimana-gimana sih Cuman Kalau anda punya personal branding di awal Ya Ya enak banget lah Instant kan That's why artis-artis mereka Anda endorse Itu karena mereka udah punya personal branding Instant gitu Tapi kalau misalkan nggak Ya anda build dari awal memang Nggak ada masalah sih Kemudian ada pertanyaan lagi dari Lawasles Apa itu? Tribe Apa itu Tribelio? Tribelio is a platform Buat management community So it's a tribe Management Platform Nah kemudian juga Digunakan untuk Monetize your tribe better Jadi kalau misalkan anda membangun tribe Kalau pakai platform yang ada sekarang Monetize-nya susah kan Gimana anda mau follow mereka Gimana anda tahu siapa yang Invite paling banyak Semuanya Nggak jelas gitu Nggak ada toolsnya Nah Dengan Dengan Tribelio ini Kita berusaha untuk Solve that problem gitu Jadi kalau misalkan Anda punya Let's say anda punya Seribu orang gitu ya Di komunitas anda Terus anda mau invite Untuk datang ke acara gathering gitu Kalau anda pakai Facebook group doang gitu Anda posting Nggak semuanya kan Ngelihat postingan anda Dan anda nggak bisa email mereka satu-satu Unless Anda Punya database mereka Which is itu Another platform lagi Nah ini jadi satu semuanya Subscriber is a tribe Atau bukan No it's not Subscriber itu bukan tribe Bukan tribe member Bukan Why? Karena subscriber anda Tidak saling kenal satu sama yang lain Jadi itu tidak bisa disebut tribe Tribe itu punya komunikasi Antara member ke member Antara member ke leader Antara leader ke member Itu ada komunikasi globalnya seperti itu Email list Is not a tribe Karena Basically Sesama member Nggak kenal satu sama lain Nggak tahu seberapa besar jumlah listnya No Kecuali yang punya list bilang Oh membernya segini Tapi kan nggak jelas kan Anda nggak bisa kontakin satu-satu juga kan Maka dari itu kita nggak bisa bilang itu sebagai sebuah tribe No So email building is not a tribe Kemudian Apakah mungkin Ini dari Rifqi ya Apakah mungkin Seseorang masuk ke dalam 2 Atau 3 tribe yang berbeda dengan jenis produk yang digunakan sama Well Bisa aja Kayak misalnya Facebook group Anda mau join ke banyak group 100 group juga bisa No issue Nggak ada masalah Mupi Tujuan tribe beliau apa ya? So basically sama tujuan tribe beliau tadi Help you untuk manage your tribe Kemudian monetize them better Intinya disitu Jadi kuncinya cuma itu Manage Manage your tribe Dan bisa monetize better Karena kita pengen grow bareng-bareng ya Ceritanya kayak gitu Eddie Milalah Kapan launch? Planning Exactly Sebulan lagi Planningnya ya Pertengahan minggu ketigaan lah Kurang lebih September Doain ya Semoga on time Amin gitu Nah kapan launchnya itu? Apa bayarannya per bulan atau sekali bayar? It's monthly Per bulan Per bulan bukan sekali bayar Karena kita develop terus-terusan Bukan bikin tools dijual Sekali bayar Terus ditinggal gitu No Saya bikin bisnis beneran Bukan cuman Sekedar bikin tools Yang dilepas dijual Abis itu ditinggal Nggak Nggak pengen kayak begitu Karena kita planningnya Panjang banget sih Panjang banget sih Keren banget Nah ini menarik nih Dari Alphablality Kok kita sebagai pemimpin tribe Apakah harus sudah expert? Atau bisa lead The tribe Sambil kitanya terus belajar? Both bisa Both bisa Nggak ada masalah Dua-dua bisa Anda bisa Misalkan contohnya kayak si Oprah Coba Oprah Dia Interview orang Bukan dia expertnya Nggak ada masalah Dia juga punya tribe-nya gede banget Nah ini ada Timosoru member dan leader Ada perbedaan biayanya ya di Trapelio Member nggak ada biaya Member itu Bisa berbayar Kalau leadernya nge-charge Jadi kayak misalkan Di tempat saya yang dulu Di DMID Ada DM Labs Dimana saya nge-charge orang Untuk join my community Nah itu bisa berbayar Tapi bisa juga gratis Totally terserah si Trap leadernya Bebas Trap chiefnya gitu Dari Made Yogi Nugraha Tips membangun trap Ada di Youtube Cek youtube.com Denny Santoso Ada, ada cara Membangun trap itu kayak apa Ada future hoopnya Ada messengernya Semuanya ada Nah property Holic Kalau property Build trapnya start dari mana It's depend on the goal Itu ada di Youtube saya Kalau itu Youtube.com Denny Santoso ya Jadi Ide nya Anda mau Mau bikin komunitas itu buat apa Future Hoopnya jelas dulu Jadi kalau misalkan nggak jelas Ya nggak bisa Misalkan kemarin ada trap Trap property kayak begini Kalau ada rumah Mau dijual Itu semua member di informasikan Dan mereka jualan rame-rame Nah nanti kalau misalkan ada yang laku Profitnya dibagi rame-rame Nah ada yang kayak gitu Jadi enak rame-rame kayak begitu Nah ini dari Heno Apakah pemula Belum mengerti digital marketing Efektif join tribe Pilio Anda join Dan belajar Karena nanti kita ada Kelas-kelasnya juga Jadi ketika launch nanti Kita akan ada Online course nya Untuk ngebimbing Anda Dari hari pertama Hari kedua Hari ketiga Ngapain aja Dalam membangun tribe Kemudian sebulan setelah launching Itu kita akan ada one day workshop Untuk Ngajarin Anda Ngebangun sebuah tribe Dan ngebangun sebuah bisnis digital itu kayak apa Karena Nggak bisa dipungkiri Trap itu sudah Menjadi bagian dari sebuah bisnis Nggak bisa kayak Saya mau Punya bisnis gede Tapi nggak punya Fans Impossible Lihat aja Semua bisnis gede Pasti ada fans Ya itu udah pasti Nggak bisa nggak Kalau nggak ya produk Anda nggak laku Gitu aja Dari judah.id Easiest and fastest way To build a tribe From scratch for dummies Wah Ini Ini ada sih sebenarnya Yang di Youtube saya tadi sih Basically sih Semua problemnya satu Ketika mau membuat sebuah tribe Tribe leadernya Kagak tahu Goal dari membernya itu apa Jadi cuma dimasukin Kedalam sebuah platform That's it Ditinggal gitu aja Paling dikasih konten-konten Tapi kontennya juga Masalahnya adalah Kontennya random And that's the problem Kontennya harus membawa Si member Menuju ke Dream mereka Ke future hope mereka Nah itu yang biasanya dilupakan Karena si Mungkin si Tribe leadernya sendiri Tribe chiefnya sendiri Itu nggak punya dream juga gitu Dreamnya cuma jualan gitu That's the problem Jadi build a community Boto future hopenya jelas dulu Jadi tugas pertama Itu jelas dulu Mau kemana Mau dibawa kemana Jadi ada dua titik ya Titik Dimana member itu berada sekarang Kemudian titik dimana member itu Ingin berada Nah itu harus tahu Kalau itu nggak tahu Salah satunya nggak tahu Kita tidak bisa membawa mereka Bergerak Alright so Paling penting itu dulu Jadi tentukan itu dulu Baru kita ngobrol Komunikasi dengan member kita Ini dari Nang ZP Platform tribe beliau ini Berfungsi buat apa aja sih Kurang paham Kayak tadi ya Jadi Untuk manage Untuk manage buat tribe better Itu yang pertama Jadi ada sebuah platform Kayak social media gitu Dimana kita bisa Masukin orang-orang kesitu Kita bisa educate mereka Ngobrol bersama mereka Engage kepada mereka Nah tapi Kita tambahkan juga Ini channel komunikasi Jadi Anda bisa meng-email mereka Mau-mau kirim SMS ke mereka Semuanya bisa Nah ini akan enak banget Can you imagine guys Kalau misalkan yang namanya SMS Biasanya itu bener-bener super random banget So for example nih Anda datang ke mall Tau-tau ada SMS Tentang kayak Dunkin Donuts Atau ada kayak Misalkan apa ya Krispy Kreme Kayak gitu-gitu Itu kan super random banget kan So Dimana Sebenarnya Kita datang ke mall Gak mau nyari Dunkin Donuts Gak mau nyari Krispy Kreme Mungkin kita mau nonton Tapi kita dapet Dapet SMS kayak gitu Itu gak nyambung banget But what if Anda join ke sebuah tribe Yang isinya tentang memancing Kemudian Anda di SMS Tentang produk pancing Yang lagi ngetrend terbaru gitu Tips memancing terbaru Itu kan relevan banget Nah itu yang bagus sebenarnya Jadi kita tes Dari Timo Soruso Punya group reseller Basically tribe juga Ya 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 itu bisa juga Asal jelas ya Jadi group reseller ini Goalnya kemana gitu Nah itu mesti jelas juga tuh Dari Jordan Fitur dan value apa yang ada di Trebelio Can you imagine bayangin Facebook group Facebook group Digabungin sama kayak semacam Mailchimp gitu Digabungin gitu Merch jadi satu Dan database-nya Is owned by you Jadi Anda bisa Bisa melihat semua data Analitiknya semua Jadi misalkan mau Invite orang gitu ya Jadi nyuruh member Untuk invite temen Dan saudaranya gitu Anda bener-bener bisa ngeliat kayak Si A Invite berapa orang Bulan ini Jadi Anda bener-bener bisa tahu Siapa yang invite paling banyak Jadi Anda bisa memberikan kayak Hadiah Or giveaway Atau apapun itu Which is itu menarik banget Karena Anda bener-bener tahu Komunitas Anda itu kayak apa Gak random banget Kayak Oke Tau-tau Pokoknya engagement bagus Sekian persen Sekian persen Kita butuh lebih detail lagi Post mana yang Yang paling banyak di komen orang Misalkan Kemudian member mana yang Sering kali posting Paling sering posting misalnya Itu ketahuan semua detailnya Nah itu Itu menarik banget sih Sebenernya sih Bahkan Yang kerennya adalah Nanti di versi yang lebih advance lagi adalah Kalau Anda posting something Dan orang komen disitu Anda bisa mengirimkan email Hanya ke orang-orang yang komen doang Which is amazing banget Can you imagine Anda posting tentang baju nih T-shirt of the month Di tribe Anda Kemudian ada orang-orang yang bilang kayak Saya suka nih Keren banget desainnya Mau dong-mau dong gitu Dan Anda bisa mengirimkan email SMS Ke mereka Hanya yang komen doang Man it's like Crazy banget kan Konversinya pasti naik banget tuh Daripada random banget Ini ada yang tanya Apakah aplikasi ini kayak OLX No It's not kayak OLX It's totally different Nah ini cukup menarik nih Eric Handoyo Kok Trebelio kan masih startup nih Apa pertimbanganku Kok untuk sewa kantor disitu Kan lumayan tuh Ini kantornya memang seru banget sih So you can see Rebella Nah itu kayak gitu Tim Bonnells juga ada di sebelah sana So itu Tim Bonnells And by the way We got it for free guys Caranya simple Banyak doa Hahaha Right So Ya kalo dibantuin Tuhan Enak banget kok Kita disini gak sewa So kita We got it for free Thanks God Ya thanks God Tadi ada lagi Ini mirip ya Trebelio itu Manfaatnya apa aja Dan bagaimana cara memulainya Tadi udah saya sebutin Dari Dekas Trebelio lebih dari community ya Jadi kita bisa simpan database Dengan tujuan Atau goal yang sama Yes Jadi kita punya database nya disitu Kemudian apa bedanya Trebelio sama marketplace It's different man Marketplace itu e-commerce Orang punya toko online Dan jualan lagi Mungkin kita bakal ada fitur itu Fitur itu kecil doang Tapi kita lebih fokus ke Ngumpulin orang Di satu tempat Dengan belief Interest Dan passion yang sama Di satu tempat Jadi diskusinya lebih Tentang passion itu Jadi kita gak ada yang namanya Personal timeline Semuanya Itu gak ada Gak ada yang namanya kayak Kita lihat temen kita Tau-tau ada temen kita lagi ngelahirin Dan sebagainya Kecuali di share di group ya Tapi kalo personal Personal itu gak ada sama sekali Lutfi Hey Hey Lutfi How a leader tribe for lead Maksudnya gimana How a leader tribe for lead And educate the member To future hopes community without meet directly Gak ada masalah kok Kayak begini aja kan udah jelas nih Gitu gak ada masalah itu Tinggal komunikasinya aja seperti apa MLM bisa banget lah Insurance MLM Pokoknya kan anda educate mereka Untuk mencapai something The problem adalah Bukan platformnya The problem adalah Apakah anda bisa menemukan future hope Bagi your tribe atau enggak Apapun channelnya Kita cuma platform Untuk mempermudah Anda Berkomunikasi dengan your audience Dan your audience Berkomunikasi satu sama lain Kita platform menjembatani itu Apakah bisa atau enggak It's totally up to you Kalo platformnya sih bisa banget Made Platform seperti Facebook WA sudah banyak Bagaimana cara mereka Untuk join ke platform yang baru Seperti tribe video It's totally up to you Sebagai tribe chief Bukan Bukan kitanya Bukan kitanya Jadi Kenapa mereka mau join di platform ini Basically mereka follow Follow anda As a tribe chief Bukan follow saya Oke Jadi anda follow Kenapa anda join di sebuah Facebook group contohnya Bukan karena anda mau ikut di platformnya Mark Zuckerberg Tapi karena anda tertarik dengan konten Dari Facebook group tertentu Jadi supaya orang mau join ke tempat anda Cuman ada Dua hal Exclusive access Sama incentive Anda kasih Discount something Kalo jadi member Dapet diskon dimana-mana Kartu membership dan sebagainya Atau exclusive access Anda memiliki konten yang gak ada di tempat lain Anda memiliki Network yang gak ada di tempat lain misalkan Cuman itu doang gitu Kenapa orang harus join Bima Apakah Tribelio mirip Mailchimp atau Sendinblue Well Bayangin aja kayak Mailchimp nih ya Problemnya adalah Mailchimp bukan community Karena membernya tidak bisa berkomunikasi satu sama lain Jadi bayangin kayak Mailchimp ditambahin sama Facebook group Sehingga community-nya Membernya Member anda Itu semua saling bisa komunikasi Dan anda punya data analitiknya itu semua Which is lebih advance lagi Dari sekedar cuman Mailchimp Untuk tahu info detail Tribelio ada linknya? Belum Belum Sabar ya? Sabar Oke Ada pertanyaan nih Lio itu apa? Jika tribe itu community with a purpose Lio itu nama belakangnya tribe So Tribelio Very funny Lio itu apa? Oke Kapan rilis? Next month ya Next month Bakal launch di mana? Online Kita launch pertama ini online Jadi kita akan launch online dulu Kemudian ini Ini menarik nih Dari Mas Nanang nih Dari mana monetize yang akan didapatkan Tribelio? Jadi For me nih ceritanya ya Gimana saya memonetize-nya? Tribe Leader Bayar Subscription Monthly Monthly Jadi planningnya adalah 59 dollar per month Gitu Hopefully Setelah Anda subscribe dengan harga segitu Anda bisa mendapatkan income lebih dari itu Of course ya Karena kalau Anda sukses Saya juga sukses Jadi kita bareng-bareng nih So I will work hard Ini lagi kita Tim-tim lagi nyiapin semua Online course Modul semuanya Supaya ketika Anda join nanti Kita bener-bener bisa bantu Anda untuk monetize your tribe better Jadi Kalau misalkan Anda fail I'm fail I fail too Jadi sama-sama Jadi kita bener-bener disini Berharap banget Bisa ngebantuin Anda semua Make more money Ceritanya begitu Ini ada pertanyaan Mungkin a bit different Tapi gapapa deh Gimana sih cara menentuin produk yang bagus untuk kita jual? Tanya market Anda Butuhnya apa? Kalau mereka udah jawab Kasih itu ke mereka Selesai Very simple Elvin Tan How can I join you as a team? DM me ya DM me What is your skill? What is your best strength? Kasih tau ke saya And we talk Kita ngobrol aja Dari Praseno Apakah bisa terhubung dengan WhatsApp? Kita lagi planning sih Kita lagi planning untuk Bisa connect ke WhatsApp sih Lagi di Di Takatik sekarang Lagi diulik Biayanya berapa? 59 dollar per month Untuk yang versi basic Kemudian Pas rilis Pas rilis Ini dari Jimmy Stefanus Pas rilis Bakal berbayar Atau free Akan berbayar Akan berbayar Akan berbayar Trap beliau Berarti nanti Dia semacam Kaskus Tapi Kita bisa dapet data trap kita Ya kok No, it's not like kaskus Maybe similar sedikit Tapi Anda bisa mengakses Member anda Pakai email Pakai SMS Hopefully pakai WA Gitu Jadi Kalau kaskus kan kita gak bisa Kayak gitu Kita gak bisa mengakses Semuanya kayak begitu kan Ini anda bisa mengakses Data dari trap anda Kayak Mailchimp lah basically Anda punya database List anda Anda bisa mengakses mereka So basically kayak Mailchimp sebenarnya Cuman membernya dikasih wadah Supaya mereka bisa berkomunikasi So can you imagine Ini buat saya pakai sendiri nih Kalau misalkan saya jualan supplement nih ya Kalau saya jualan supplement Kalau misalkan orang ditawarin supplement Dan belum mau beli misalkan Belum mau beli Tapi kalau dicemlungin ke dalam sebuah tribe Terus temen-temennya ada yang bilang kayak Eh, aku turun nih 2 kilo Aku turun 3 kilo gitu Mau gak mau Dia kan ngeliat Life social proof Dan itu kan bikin mereka panas dan akan beli So itu akan meningkatkan omset anda Drastis gitu Karena bener-bener ngeliat Kalau anda cuman posting Posting kayak Testimonial dan sebagainya Itu kan anda yang promosi Anda mengambil testimonial orang dikasih Tapi kalau jadi tribe Anda bener-bener ngeliat sendiri itu Testimonial dari temen-temen Nah itu konversinya hopefully lebih tinggi lagi Dari David Apakah ada pelatihan untuk semua itu? Yes Yes, yes, yes bisa Dan diandainya harus bayar servernya berat banget Karena kita itu ngebayarin server dan sebagainya Jadi harga itu Itu sudah termasuk kayak harga server Ada emailnya sekian ribu email yang bisa anda gunakan dan sebagainya Kalau anda butuh tambahan anda bayar Jadi kalau mau dikasih video dan sebagainya Nanti server anda cepat habis Cuman ada workaroundnya sih Karena video itu penting banget Kayak ini juga masih video kan Workaroundnya adalah Videonya anda posting di Youtube Kemudian linknya anda taruh di dalam Trebelio Dan ketika itu anda lakukan anda masih bisa ngeliat thumbnailnya Dan anda bisa play di dalam Trebelio Gak ada masalah sama sekali Sama aja gitu Membershipnya ada grade dari basic premium Yes, akan ada Tapi premium kita launch masih next year Bukan sekarang gitu Kita akan masih launching yang basic dulu Berarti kalau Mau bikin tribe di Trebelio itu Kita yang bayar subscriptionnya Tapi membernya free Yes, member free Kalau anda set free Member bisa berbayar Kalau anda set berbayar Tapi itu fitur yang pro nanti Anda bisa nge-set member anda Sebelum join Dia harus bayar duluan Nah itu menarik banget Ketika banyak artis gitu kan Join ke situ gitu Sebagai tribe leader gitu Kalau anda punya followers banyak banget Anda cukup charge kayak 10 ribu Terus member anda ada 10 ribu That's crazy men Iya kan, lumayan banget gitu Jimmy Stephanus Trebelio itu tempat Dimana kumpulnya orang dengan satu kesukaan Yes, one patient, one belief, one interest Gitu Dan kita bisa monetize di dalamnya Yes Ada banyak cara monetize Jualan barang jelas Barang fisik, barang digital Jualan jasa bisa Jualan jasa Kemudian anda bisa ada event Misalkan anda bikin event gathering dan berbayar Jadi disitunya gratis Tapi kalau dibawa ke event berbayar itu bisa Anda bisa jualan kayak sponsorship Misalkan anda dapat sponsorship juga bisa Ya jadi macam-macam Jadi misalkan anda punya komunitas parenting gede banget Dan ada brand yang mau sponsor ke tempat anda Itu bisa banget kayak begitu Jadi ada beberapa cara sebenarnya untuk monetize Just creativity anda aja seperti apa Kemudian Dari Bernard Member tribe nanti apakah harus download apps juga Dan apakah mereka berbayar Tadi ya Mereka berbayar atau nggak It's totally up to you Download apps nggak harus Tapi lebih bagus pakai apps Kita ada web Kita ada apps Jadi bebas terserah Bebas terserah Bebas terserah Dari official DSM If tribe need soft and hard selling As a process of the purpose Their tribe beliau have features that Maksudnya apa ya Apakah tribe beliau punya feature untuk itu gitu Ya kita cuma kasih platform dan communication channel Jadi it's totally up to you Untuk menggunakan itu semua Bedanya sama Facebook apa pak? Bedanya Facebook owned by Mark Zuckerberg And this is owned by me Denny Satoso So that's the difference Anyway Di Facebook Anda tidak memiliki akses ke databasenya Ini anda memiliki akses ke databasenya Bayangin kayak Mailchimp Jadi kalo Mailchimp Anda pake Mailchimp Orang subscribe ke list anda Anda punya akses ke databasenya Anda bisa ngirimin email ke mereka dan sebagainya Itu yang kita bangun disini Kita bukan ngebangun something like Facebook Yang semuanya owned by Facebook Ya so it's the different Ini dari Jurnal Lelaki Apa visi dan misi tribe beliau? Well kita sebenarnya pengen membantu orang Sebenarnya pengen membantu tribe chief anda Yang memiliki cerita Story Jadi anda bisa mengumpulkan Orang-orang anda Audience anda Di sebuah platform Sehingga anda bisa bercerita kepada mereka And start a movement Sebenarnya itu Jadi At the core Itu kita bantu anda Untuk spread your message Sehingga mereka bisa Anda bisa memberikan banyak impact ke mereka Sebenarnya itu Nah untuk urusan monetize dan sebagainya Yes It's a business Jadi kalo anda punya sesuatu Anda bisa membantu banyak orang Misalnya nih Anda bisa membantu banyak orang yang diabetes Dengan hidup lebih sehat Dan abis itu anda jualan supplement Anda jualan catering Anda jualan yang lain-lain It's totally up to you Karena itu make other Make impact ke banyak orang Membuat banyak orang lebih sehat And it's a good thing Dan belum ada platform yang Yang memang dibuat khusus untuk itu Ya itu Jadi visi dan misi Trebelius itu seperti itu Ada pertanyaan lagi Dari Fresh website atau pre-registernya Trebelius udah ready? Belum Kita belum launching No, kita belum launching Martin Rusli Menggunakan Trebelius harus memiliki komunitas dulu Atau bisa dari Nol? Bisa dari nol gak ada masalah Kita nanti ajarin gimana sih caranya Untuk start dari nol Ya gak ada masalah Alright, so ini pertanyaan yang masuk ke saya disini Udah habis Ini udah habis Sudah terakhir So I'll give you like 5 minutes Kalo misalkan masih ada pertanyaan silahkan Habis itu saya Off dulu Karena ada next meeting Chatwal sebentar lagi di kantor Gitu So It's gonna be amazing banget ya Karena kita bener-bener Kita lagi siapin Ini ada Ini menariknya kayak begini nih I'm gonna show it to you Karena Anda udah menunggu sampe Terakhir begini ya I'm gonna show it to you Gimana mudahnya Anda untuk membangun list So Cara lama Internet marketer secara lama Anda harus bikin e-book dan sebagainya Which is annoying banget bikin e-book Gak semua orang Gak semua entrepreneur itu Punya waktu dan Ngerti bagaimana cara membuat e-book yang bisa menarik Dan itu bener-bener ribet lah gitu What if Anda punya komunitas Katakanlah Anda punya komunitas Harley Davidson Dan Anda pengen mengajak orang untuk join di komunitas Anda Mikirin e-book ribet Mau e-book apa gitu untuk undangin audience What if Anda tinggal undang teman-teman Anda Yang memang tertarik dengan Harley Davidson Dan cuma Anda kasih link doang So contohnya seperti ini Anda kasih link Dan ketika dia klik download aplikasinya Maka akan muncul kayak begini Instantly kayak begini See? So it's very easy Ini Anda bisa customize semuanya Semua the whole design Anda bisa customize Dan Anda cuma Suruh orang klik di sini aja Join tribe now Jadi begitu mereka klik join tribe now Mereka akan register Mereka akan masukin nama Email biasa Registrasi kayak biasa Dan mereka suddenly inside your group Inside your tribe Which is amazing banget Smooth banget Gak ada yang namanya pake landing page Pake e-book dan sebagainya It's old school Kita mau ganti ke yang lebih modern lagi So Akan mudah banget untuk ngebangun tribe Anda sebenarnya Very easy Buat yang nanya harga Ini ada dari kunota Dari V apa Kyusung ya Kaisung Skema price list langganan 59 dollar per month 59 dollar per month Sekitar 850 ribu lah Per month Gitu Trebelio bisa gak untuk bangun personal branding? Bisa Nah Saya juga pengen nambahkan Eh Trebelio udah termasuk CRM-nya Kita ada light CRM-nya Jadi light CRM Kita bukan kayak salesforce CRM Dan kita tidak Perencana untuk berkompetisi di Industri CRM gitu Kita ngeluarin Ini adalah platform baru sebenarnya Jenisnya Baru Tribe management platform Gitu Jadi Ada CRM-nya? Ada Email broadcast-nya? Ada gitu Jadi Memang hybrid gitu ya Hybrid Gitu Nah Kemudian Apakah kita masih perlu menggunakan social media yang lain? Kayak misalkan Youtube, Instagram, Facebook, Twitter dan yang lain-lain For me Yes Karena disana adalah sumber traffic So Anda menggunakan mereka Menggunakan social media yang ada saat ini Yang lain-lain tadi itu Sebagai sumber traffic Awareness dan sebagainya Nanti akan ada transisi Transisi Jadi transisinya seperti ini Orang-orang di luar sana Banyak yang belum kenal anda Bahkan nggak follow anda sama sekali So Kita menyebut mereka adalah Strangers Jadi kita anggap mereka ini strangers Kemudian kita Anda bisa buat konten Di social media yang lain Instagram dan sebagainya Dan membuat mereka menjadi audience anda Atau followers anda Pasif Just follow Karena tertarik dengan yang anda omongkan Follow And that's it Itu follow Itu proses pertama Habis itu kalau konten anda cukup bagus Anda build engagement Mereka akan comment, like, dan share Comment, like, share Di postingan anda Di Instagram misalnya Nah next stepnya adalah Anda membuat Konten yang benar-benar Membuat mereka suka Sehingga akhirnya Mereka itu penasaran Dan mereka akan nge-DM anda Nanya Ini caranya gimana Mulai berinteraksi pakai DM Nah kalau pakai DM Ini sudah lebih dekat lagi Sudah kenal Baru mau DM Nah tapi DM doang Itu belum cukup Anda harus membawa mereka lompat lagi Menuju ke tribe Ke super fans Dimana Yang menjadi super fans adalah Mereka mau Terlibat Ke apapun yang anda lakukan Anda bikin event Mereka datang Anda bikin course Mereka beli misalkan Catering Mereka bantuin Willingly Jadi kayak Bener-bener Kapan kamu ada ini Kalau butuh bantuan saya Saya bantuin gitu Jadi Mentransisi orang Dari strangers Ke super fans That is the goal sebenernya Jadi anda bisa menggunakan Social media apapun Untuk mulai mentransisi mereka Once mereka Mau menjadi super fans Anda masukkan mereka ke Tribelio Maka disitu Diskusi anda Akan super powerful Kebayang ya Sebuah tempat Makanya slogan kita adalah A place where you belong Jadi Artinya adalah Tempat ini Kita ngerti kamu loh Di luar sana mungkin Orang gak ngerti kamu Kamu dianggap aneh Tapi di tempat ini Kita ngerti kamu loh Kita membuat tempat seperti itu It's your job As a tribe chief Untuk membuat tempat seperti itu Ke audience anda Jadi kalau misalkan Orang lain udah kayak Ngerasa bahwa Anda adalah sebuah rumah Tempat Where they belong Maka Support disitu Akan super powerful banget So that's the idea Untuk semuanya ini Jadi bukan cuman list yang Opt in Terus dibiarin aja Sekali-sekali di broadcast Kayak tiap minggu di broadcast Jualan-jualan-jualan Kita gak mau kayak begitu It's too old school gitu Banyak yang ngelakuin kayak gitu Berarti super fans kpop banyak tuh Yes, itu keren banget Kalau anda punya akses ke kpop lah dan sebagainya Anda masukin ke situ Bahkan anda bisa jualan kaos Nah sekarang tujuan jualan kaos Itu bukan cuman jualan kaos Tapi jualan kaos As the identity Jadi kalau misalkan ada fans dari kpop A begitu Maka ketika anda jualan kaos tentang itu Mereka punya identity Mereka mau pake topinya lah Mau pake kaosnya Mau pake backpacknya Sepatunya semuanya So selling t-shirt Atau selling apa kemarin itu Casing handphone It become the identity Jadi bukan cuman randomly Oh saya punya desain bagus Beli dong It's super random Gak akan powerful Tapi ketika anda membentuk sebuah Kayak identity kayak begitu It's super powerful Nah itu, itu kerennya disitu tuh Itu kayak satu beli, pamer Semua pamer habis itu Terus anda bikin giveaway challenge Guys posting foto terbaik kalian Bersama casing handphone ini Yang mendapatkan vote paling banyak Kita kasih hadiah apa Man, it's like Semua beli Karena pengen dapat hadiah Karena ingin berkontribusi Or anda bisa bikin kayak misalkan Guys kalau beli casing handphone ini Anda support ke movement something Kita bantuin apa, kita bantuin apa gitu kan Kita bantuin yang orang sakit Jadi bisa operasi dan sebagainya Misalkan kayak begitu So anda bisa ngelakuin banyak hal sebenarnya Menarik nih dari Bro Juven Satu account Trebelio Nanti bisa bikin berapa tribe Basic level, satu Satu account, satu tribe Tapi yang level Yang advance nanti Yang Trebelio X Kita sebutnya Trebelio X gitu ya Itu satu account Trebelio unlimited tribe Jadi gak ada limitnya Gitu 59 dollar include course nya gak? Enggak, kita ada bundle price nanti Jadi it's very cheap Untuk bundle price nya di awal So hopefully anda ngambil nanti Ketika di awal launching itu Ngambil paket lengkapnya Karena itu bener-bener Super cheap You'll amaze dengan harganya It's super cheap Oke Any other question guys So kurang lebih gambarnya kayak begitu So kita My goal sebenarnya adalah Ngebantuin Sebanyak mungkin Orang di Indonesia ini Entrepreneur terutama Untuk bisa menggunakan ini Digital tools kayak begini Untuk meningkatkan your business Ya idenya kayak begitu Kalau ada yang nanya Kalau belum punya bisnis sama sekali Gimana ya? Oke Very easy Kalau anda belum punya bisnis sama sekali Anda bisa join on board As a Trebelio Chief User juga Dari situ Anda bisa nge-promoin Trebelio ini And you get affiliate commission Jadi kita juga punya affiliate commission disitu It's 30% recurring lifetime Jadi Kalau misalkan anda Ngajak teman anda Dan teman anda bayar Maka anda mendapatkan 30% Kali 59 dollar Sebelum potong pajak ya Per bulan Selama member anda tadi Bayar Jadi selama dia bayar Anda akan dapat terus Wah itu kan lumayan banget kan It's like passive income banget Literally passive income banget Kenapa? Karena begitu mereka pada join Yang ngurusin kan kita semua nih My whole team Itu yang ngurusin semua nih Mulai dari Administrasi Edukasi Online course Workshop Semua kita yang ngurusin Dan anda masih tetap dapet Every month 30% That's literally amazing kan Jadi bener-bener kayak Pasifin kan banget gitu Ini pertanyaan Kalau main di jam tangan Bisa gak kok? Produk gak masalah Yang penting anda Punya future hope nya Emang orang dicemplungin Kedalam komunitas anda Buat apa? Apakah untuk jual beli jam tangan bekas Misalkan Bisa aja kalau misalkan kayak gitu Tapi kalau hanya dicemplungin Buat anda promosi doang Semua bisnis juga gak work sih Literally gak work sih Contoh kita ngobrol tentang Brand ini Baju olahraga Nike gitu Kenapa orang join komunitasnya? Dia komunitas bukan Pencinta brand Nike loh Komunitasnya as a movement for Ada salah satunya adalah Buat anak kecil Supaya mereka move Gerak Disponsori by That community Is built by Nike Nah kayak gitu Jadi ada future hope nya Bikin anak-anak Lebih gerak lebih sering Daripada dirumah Slaking pakai gadget Move more for kids gitu Macem-macem kan? Itu Eric Wow, that sound awesome in tribe Yes It is awesome Dari Ray Yanakobi Kok bagaimana cara Tribe Chief menyaring audience Untuk join? Nah It's totally up to you Anda bisa bikin grupnya kayak grup Facebook Jadi bisa public Di mana semua orang boleh masuk Anda bisa bikin itu close Close group atau secret Jadi kalau close Mereka harus request dulu Dan Anda bisa Pasang kayak pertanyaan Pertanyaan dulu Kalau mereka ngisi bener Baru mereka boleh diizinkan masuk Atau kalau nggak ya di cut gitu Bisa kayak begitu Kok kalau masih 0 di digital marketing Apa bisa ikut Rebellio? Kalau ikut Rebellio mah gampang Nggak perlu digital marketing skill Yang penting bayar Bayar join gitu kan? Nggak ada masalah Nanti diajarin Nanti diajarin Nobita Kok saya masih SMA nih? Jadi reseller bonel Apa affiliate Rebellio? Dua-duanya Dua-duanya It's really depend Dari market Anda sebenarnya Kalau jadi reseller bonel Ya Anda harus ngerti tentang produknya Tentang Tentang essential oilnya Marketnya Mums Young Mums Anda harus ngerti itu semua Affiliate Bonel Affiliate Rebellio juga sama aja Anda harus ngerti market Anda siapa It's a tribe chief Anda punya akses nggak ke tribe chief? Lebih muda mana? Anda mencari Mums Atau tribe chief? Calon tribe chief It's totally up to you Lebih muda mana gitu Kalau buat saya lebih muda nyari Trebellio Karena dunia saya Entrepreneur Tapi buat tim Trebellio Ya nyari Buat tim Bonel It's easier untuk mereka nyari Mums Karena komunitas mereka di Di WAWA Para parenting dan sebagainya Jadi terserah Anda gitu Harga per bulan It's 59 dolar per month Atau kurang lebih 850 ribuan lah kurang lebih Per month Hopefully Bayangin aja ya Kalau Anda punya Kalau Anda punya Member 500 member Nyampe 500 orang Atau Idealnya goal saya adalah Kita bisa bantuin Anda Mencapai seribu member Seribu member Seribu member isi guys Isi seribu member Kalau Anda jualan t-shirt aja Dan kalau memang engage banget Komunitas Anda kuat banget Kalau sampai separoh beli aja Itu 500 t-shirt loh 500 t-shirt kalau misalkan dikali Anda bisa profit 50 ribu berapa ya? It's like It's like Iya Berapa sih? Kalau suddenly I'm mad Sucks Kalau misalkan Anda punya Let's say 500 orang Kali profit Anda berapa? 50 ribu ya? 50 ribu It's 25 million men Bayang ya Kalau Anda punya seribu orang Terus Anda promosi t-shirt 500 beli Kalau Anda punya komunitas Solid banget sih 500 beli itu gak susah sih Dan profitnya 50 ribu aja Itu profit 25 juta loh Gila banget gak sih? Dan Anda cuma bayar 850 ribu 25 juta thank you so much Ya See? Itu kalau Kalau 500 beli Ya let's say lah Cuma 100 yang beli deh 100 gitu kan Kali 50 ribu It's 5 million men It's lebih dari UMR Iya kan? Dan 850 ribu kasih ke saya lah Gak masalah So Amazing right? So Kayak gitu sih maksudnya Asal Anda bener-bener bisa bikin Komunitas Anda itu Engage gitu Bukan random orang Dimasukin asal jumlahnya Tambah banyak Jangan kayak begitu Ini tribe Ini bukan followers Bukan audience yang Banyak-banyakan aja Bukan kayak begitu Kita bener-bener Apa ya? Dekat dengan mereka Build relationship dengan mereka So that's the idea Anda mau jualan abis itu Jualan t-shirt Minggu depannya jualan topinya Banyak banget It's a good question Is Bayani Kok di Tribelio Apakah tersedia fitur shop? Awesome banget So Itu akan ada Bakal keren banget Dan itu akan adanya Di versi Tribelio X Okay Launching next year Ada fitur shop Nah itu keren banget Karena kita akan tambahin Fitur-fitur yang gak ada Di shop yang biasa Itu keren banget So Any last question Before I shut down Berarti gak ada batas member? No Kita gak ada batas member Yang ada adalah Batas storage Server storage Dan kemudian ada Batas email yang bisa di broadcast Jadi harus nambah Karena kita juga beli sih Sebenernya itu Jadi bener-bener Sama-sama aja gitu kan Kita bayar servernya Dan kita harus Charge gitu Itu yang ada Jadi kalau membernya mau banyak banget Gak masalah Saya tidak membatasi jumlah member Gitu Sounds amazing ya? I'm super excited banget Mirip fanpage? No Karena fanpage Tidak Tidak ada komunikasi Yang jelas Antar member Member gak bisa posting Di timeline Dan temennya yang posting itu Komen-komen-komen Gak nyaman Fanpage is more like Lebih kayak ke fans Fans gitu kan Adrian Guido Apakah TripelU ini seperti forum Atau seperti Facebook Yang ada feeds and comment? Kayak Facebook Yang ada feeds and comment Bukan kayak forum Karena forum Buat saya kayak old banget ya Kayak old banget gitu Lebih kayak feeds and comment sih sebenarnya Tapi data analitiknya Bakal lebih lengkap Tapi Remember one thing guys Ketika kita launch ini nanti Itu masih di awal banget ya Jadi fiturnya masih Masih seperti itu gitu Dan kita develop terus Makanya kita berbayar bulanan Why? Karena I need to pay my team Gak bisa kan Mereka juga perlu hidup gitu kan So Kita akan ada Akan ada kayak Development terus Fitur-fitur baru Dan sebagainya Kayak begitu Alright so Yusrif Apa keunggulan dari Tripelio Nanti Saya akan save Ini Tinggal ditonton aja reply-nya Seperti apa Kayak gitu Alright I think itu aja Schedule next meeting Udah memanggil Thank you so much guys For watching this video I'll see you guys next one Bye-bye It's all for you In days like these Never